Kalau kita baca kitab Maliaki, pasal 3 ayat 16, dikatakan di situ sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Book of Remembrance, ada buku atau kitab peringatan. Biasanya kalau kita baca kitab Maliaki, apalagi pasal 3, orang cenderung berpikir itu kitab mengenai persepuluhan. Memang betul Maliaki 3 ayat 10 itu bicara mengenai persepuluhan dan persembahan khusus. Di situ memang Tuhan menegur orang Israel yang dikatakan merampok atau menipu Tuhan lewat persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tapi kemudian Tuhan janji, Tuhan akan menghardik, belalang pelahap dan semua kesulitan. Dan kemudian juga dikatakan bahwa kamu akan berbahagia. Tapi di sisi lain, di ayat 13 dari Maliaki, pasal 3 ini dan ayat 14, mereka itu ngomong, mereka orang-orang Israel berkata bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya sih kita beribadah dengan setia kepada dia, kepada Tuhan? Karena orang-orang yang gegabah, orang-orang yang berbuat fasik itu kelihatannya untung juga, gitu. Lalu Maliaki 3 ayat 16 ini, ya, dikatakan begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kalau kita teruskan, ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasiani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi, ini dikatakan di sini bahwa ada buku yang mencatat apa yang kita lakukan, ya, di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan bagi kita yang takut akan Tuhan, kata takut akan Tuhannya dalam bahasa Inggris juga diartikan sebagai menyembah Tuhan, ya. Maka dikatakan di sini sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan bagi kita yang takut akan Tuhan dan bagi kita yang menghormati namanya. Nah, nama Tuhan itu, itu menunjukkan karakternya, ya. Kalau dikatakan Jehova Ravka, itu Tuhan yang menyembuhkan. Jehova Jireh, itu Tuhan yang menyediakan. Jehova Roy, Tuhan gembalaku. Lalu, El Shaddai, Tuhan yang selalu lebih dari cukup. Tuhan yang selalu up to date, ya. Nah, kalau kita menghormati nama Tuhan, itu artinya kita mengakui dia sejalan juga dengan apa yang digambarkan oleh namanya, ya. Kita menghormati, mengakui dia Tuhan yang menyembuhkan, dia Tuhan yang berkati, dia Tuhan yang adalah gembala kita. Nah, lalu kita hubungkan dengan dikatakan di sini orang-orang yang takut akan Tuhan, maka bagi kita itu di sini dikatakan bahwa ada kitab peringatan yang dicatat, ya. Nama orang-orang yang punya sikap hati, takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Nah, ini khususnya begini, ya. Kadang-kadang dalam hidup kita, waktu kita beribadah, ya, kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita berdoa, ya, tapi kok ada yang kelihatannya belum dijawab, ya. Udah sekian bulan, ya, udah hampir akhir tahun, misalnya. Padahal, ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya nggak terlalu beres juga, tuh, ya. Tapi kok nyaman-nyaman aja, gitu. Kelihatannya nggak ada masalah, ya. Ya, saya selalu ingat bahwa pertandingan setiap orang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, kita nggak bisa bandingkan antara perlombaan iman yang kita hadapi dengan perlombaan iman yang teman kita hadapi, ya. Masing-masing itu beda, ya. Tapi yang pasti, Tuhan janji kalau kita ikut dia dengan sungguh-sungguh, maka dia membuat kita mampu menghadap itu semua. Lalu kalau kita baca Alkitab, di Wahyu 20 ayat 12, itu dikatakan bahwa pada hari itu, air jaman itu nanti dibuka semua kitab. Lalu, tidak hanya, jadi banyak kitab itu, ya, dibuka, gitu. Dibuka semua kitab, lalu di sebuah, lalu juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, ini kitab yang menurut saya paling penting, ya. Karena kalau nanti orang-orang mati, ya, yang sudah kemudian bangkit, lalu akan dihakimi menurut perbuatan mereka, apa yang tertulis dalam setiap kitab itu. Tapi yang menarik adalah di Wahyu pasal 20, itu ayat 15. Karena setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi, kitab kehidupan ini kitab yang paling penting. Pastikan bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, ya, itu ketika kita menerima Yesus dan kita menjadi orang benar. Orang yang dibenarkan di hadapan Allah, ya. Itu kitab kehidupan. Tapi tidak hanya ada kitab kehidupan, ada juga kitab yang berisi blueprint, ya, atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu Daud mengatakannya di Masmur 139, ayat 16. Dia berkata bahwa hari-hari yang akan kulalui, itu sudah ada sebelum, sudah tertulis sebelum itu kita lalui, ya. Jadi artinya Tuhan itu punya plan, ya, punya rencana buat kita. Tapi apakah rencana itu tergenapi dalam hidup kita atau tidak, atau tertunda, itu tergantung bagaimana kita mau bekerja sama dengan Tuhan, karena ada kendak bebas dalam hidup kita yang memang Tuhan itu tidak langgar. Saya percaya bukan rencana Tuhan untuk Daud jatuh dalam dosa dengan Bathsheba. Mungkin bisa saja Tuhan punya plan bahwa nanti akan ada seorang anak dari Bathsheba, ya, dengan Daud. Tapi barangkali bukan seperti cara yang Daud buat itu, ya, bukan seperti itu mungkin. Ya, ini hanya salah satu kemungkinan. Tapi yang jelas kalau Tuhan punya rencana buat kita, itu rencana yang baik, ya, rencana yang bukan mendatangkan kecelakaan. Hanya saja untuk terwujud diperlukan kerjasama dari kita, ya, untuk senantiasa mau belajar mengikuti tuntunannya. Lalu ada buku lain lagi, ya, buku atau kitab peringatan yang nanti akan kita bahas lebih detail, ya. Kemudian ada satu lagi, ya, itu seperti buku catatan doa, ya, apa yang kita doakan. Karena kalau kita baca di Masmur 56, ayat 9, ya, ini cerita mengenai Daud. Bagaimana Daud itu sedang berdoa, sedang menghadapi masalah, dan dia berkata, Tuhan, air mataku sudah kau tampung dalam kirbatmu, ya. Ditampung, gitu, dikatakan gitu. Kemudian, sengsaraku, engkau yang menghitung-hitung, ya. Aku sudah menghadapi banyak masalah ini, ya. Lalu dibilang, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, bukankah semuanya itu sudah kau tulis, Tuhan, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi, artinya, ya, dalam hidup kita ini, Tuhan itu sangat peduli, ya, kepada kita. Dia ingin supaya kita memiliki hal yang terbaik. Lalu, kita ini membangun hubungan dengan Dia lewat hubungan pribadi kita, ya. Kita belajar di situ tentang rencana Tuhan. Kemudian, ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, ya. Lalu, kita bisa menaikkan permohonan doa kita juga. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, They are all in your book, ya. Bahwa, apa yang aku naikkan dalam doa itu, ya. Engkau catat, ya, dalam bukumu, ya. They are recorded in your scroll, ya. Gulungan. Gulungan, kalau damen dulu itu kan buku bentuknya dalam bentuk gulungan, ya. Bukan dalam bentuk buku seperti yang kita lihat sekarang ini, ya. Nah, jadi setidaknya ada empat buku, ini bisa juga ada yang lain, barangkali, ya. Tapi, ini kan salah satu kesimpulan saja. Tapi, dengan kita membaca ini, kita bisa melihat hubungan antara ayat yang ada di Alkitab. Nah, kembali kita lihat Malaiknya 3.16 ini. Dikatakan di sini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi, artinya ini mendorong kita untuk tidak patah semangat, ya. Kalau ada hal-hal yang kita harapkan, itu belum terjadi. Walaupun nampaknya kita sudah lakukan apa yang diperlukan, kita sudah doa puasa, ya. Kita sudah setia menabur, janji Tuhan kita akan menuai, tapi kok ini nampaknya belum ada tuayan itu, ya. Kita bisa tetap percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Itu ada di 1.15.58, dikatakan bahwa kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jeripaya yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Nah, Malaiknya 3.16 ini mengingatkan kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu, karena kita tahu itu perintah Tuhan, itu bagian dari ibadah kita kepada dia, itu bisa menyangkut persembahan, ya, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, ya, persembahan khusus itu bisa macam-macam, kan. Ada janji iman, ada buat diakonia, ada buah sulung misalnya, ada buat misi, ya, pembangunan gedung gereja, atau utusan untuk membangun sekolah, ya, di pedalaman, ya, itu kan banyak sekali. Nah, kalau kita lakukan dengan setia, dikatakan di sini, itu dicatat semua, ya, oleh Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris ini menarik, ya, salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris, isi Inggris, dikatakan begini, ini mengenai worship and respect, ya, penyembahan dan rasa hormat. Jadi, makanya orang-orang yang menghormati Tuhan itu berbicara satu dengan yang lain, dan Tuhan memperhatikan apa yang mereka itu katakan. Ya, sementara Tuhan memperhatikan, while the Lord watched, someone wrote names on a scroll, ya. Ada seorang, mungkin ini malekat, ya, yang menulis nama-nama mereka itu yang berbicara satu dengan yang lain, itu dalam satu buku, ya, atau satu gulungan. Kalau buku zaman dulu, ya, itu bentuknya digulung, ya. Those who were the names of the people who worship the Lord and respected the Lord's name. Mereka itu yang dicatat adalah mereka yang menyembah Tuhan dan yang menghormati nama Tuhan. Jadi, menghormati nama Tuhan itu artinya, ya, kita mengakui, ya, karakter Tuhan yang ditunjukkan oleh namanya tersebut, dan kita hargai, gitu, ya, kita percayai. Ya, Jehova Ravka, dialah Tuhan yang menyembuhkan. Jehova Jireh, dialah Tuhan menyediakan. Ya, banyak sekali. Ya, El Shaddai, Tuhan yang selalu lebih dari cukup, ya. Lalu dikatakan, they wrote down their names, ya, so the people would remember them. Jadi, namanya ditulis sehingga nanti orang-orang akan mengingat mereka. Nah, ini yang menarik, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di bagian kitab yang lain, ya. Misal di Masmur 127, ya, ayat 1 dan 2, itu dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi, pada waktu tidur, ya, orang-orang yang dikasih Tuhan ini, bukan karena males, ya, tapi memang artinya mereka lakukan bagian mereka, tetapi Tuhan bisa membuat berkat itu datang waktu mereka tidur. Ya, mereka gak ngapain-ngapain. Dan memang kalau kita baca di Alkitab itu, misalnya contoh Adam, ya. Adam itu waktu diciptakan, Tuhan sudah melihat bahwa Adam ini gak baik kalau sendirian. Ya, kalau dia sendirian itu akan kesulitan. Jadi dikatakan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, tapi sebelum itu dibuat oleh Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan, ya. Dia ciptakan dulu banyak hewan, lalu dibawa kepada manusia untuk diberi nama. Nah, sementara manusia itu memberi nama kepada hewan-hewan tersebut, manusia itu, yaitu Adam melihat kok gak ada yang sepadan dengan dia. Jadi dia merasakan satu kebutuhan. Ya, timbul satu keinginan, eh, saya perlu nih yang sepadan seperti saya ini. Kok saya sendirian? Yang lain kok ini berpasang-pasangan? Saya aja sendirian. Lalu, Alkitab berkata, Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak, kemudian diambil satu tulang rusuknya, kemudian dibangun menjadi seorang wanita, dan lalu setelah jadi, dibawa kepada Adam. Jadi, Tuhan yang bekerja, sementara Adamnya itu tidur nyenyak. Adam itu cuma punya satu wish, keinginan, kerinduan, kebutuhan. Waktu dia lihat, ternyata dia sendirian. Nah, dari mana keinginan itu muncul, atau kebutuhan itu muncul, yaitu ketika dia melihat. Gak ada yang seperti dia. Padahal itu memang rencana Tuhan. Tuhan mau menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Tapi untuk itu, dimunculkan dulu satu kebutuhan atau keinginan. Setelah itu, Adamnya dibuat tidur nyenyak. baru Tuhan yang bekerja, membuat seorang wanita. Setelah itu, Tuhan yang membawa kepada Adam. Jadi, ini luar biasa sekali ya. Saya kalau melihat cara kerja Tuhan itu, dahsyat sekali. Nah, sementara itu, kalau dikatakan di Masmur 127, ayat 2, ia memberikan kepada orang yang dicintainya itu, pada waktu tidur, apa yang orang lain susah payah mencarinya. Nah, di bagian lain kita baca bagaimana Esther, di kitab Esther itu, ketika satu masalah sedang dihadapi Esther dengan Mordecai, lalu dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana waktu itu, mereka doa puasa selama 3 hari 3 malam, lalu kalau kita baca di Esther pasal 6, ayat 1, maka dikatakan, pada suatu malam, Raja Aisoveros tidak bisa tidur. Sementara mungkin Mordecai tidur, ya malam itu, ya sedang udah puasa ya, mungkin terus selalu tidur. Tapi saat Mordecai itu tidur, di bagian lain, ada orang yang tidak bisa tidur, yaitu Raja Aisoveros. Dan dia suruh buka buku catatan sejarah. Nah, ini seperti buku, yang ada di surga itu, yang mencatat setiap orang yang menyembah Tuhan, dan menghormati namanya. Dikatakan di sini kan, di isi Inggris, mereka ditulis namanya itu, sehingga orang-orang akan mengingat mereka. People would remember them. Jadi salah satu contohnya adalah, Raja Aisoveros tiba-tiba dia suruh baca buku sejarah, dan di situ didapati, ada orang yang berbuat jasa, namanya Mordecai, dan belum diberi hadiah, belum diberi reward. Dan kemudian pagi harinya, dia perintahkan salah seorang pegawainya, yang namanya Haman, untuk memberi reward buat Mordecai. Jadi artinya, jangan kita menganggap sia-sia ibadah kita, apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita buat itu dicatat gitu. Nanti ada saatnya, kita sedang tidur, kita mungkin sudah, istilahnya sudah percayakan, apa yang kita doakan itu, ya nanti Tuhan akan jawab gitu. Tiba-tiba di bagian dunia lain, Tuhan menggerakkan ada orang lain, seperti Raja Aisoveros, dan tiba-tiba, apa yang kita perlukan itu datang. Reward itu datang. Jadi jangan patah semangat, dalam tetap setia, melayani Tuhan, mengerjakan bagian kita. Ini mirip juga kisah mengenai Yusuf. Yusuf mimpi akan jadi penguasa, kok nampaknya nggak jadi-jadi. Malah dia dijual jadi budak, dia kerja di rumah potifat, lalu dia masuk penjara, dia minta tolong sama, kepala juruminuman nggak berhasil juga, malah dilupakan selama dua tahun. Tapi pada satu saat, Firaun mimpi dan tidak bisa tidur. Lalu dia suruh cari orang mengartikannya, dan dipanggilnya Yusuf, yang tiba-tiba mungkin lagi tidur, tiba-tiba dipanggil, suruh mandi, beres-beres, dan ketemu Firaun, lalu akhirnya dia jadi peran menteri di Mesir. Jadi saat dia mungkin sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan, dan tiba-tiba promosi datang. Percayalah Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.